Saya bekerja seni dulu hanya menjadi serang melukis, membuat kerajinan dari limba-limba itu. Karena banyak limba-limba yang terbuah menjadi kayu bakar itu akhirnya saya punya inisiatif. Dan ini untuk saya beli dari yang bokar, akhirnya saya kerjakan di rumah untuk menjadi kerajinan-kerajinan kerajinan. Itu pekerjaan ini, kayu ini sudah lama, sudah tahun 97, sudah mulai kerjain ini saya, karena memang pembongkaran dari perhutani itu waktu itu tahun 97. Ya menariknya memang pekerjaan ini sangat unik, untuk kerajinan, karena daripada untuk kayu bakar, Nilainya kan cuma seberapa lah, tapi kalau sudah dibuat kerajinan ini, kalau dulu saya belinya Rp5.000 untuk satu akar, itu saya bisa mampu menjual Rp500.000 tahun 97. Kalau motif sih tergantung ya, tergantung daripada kayunya, terus kalau ada orang yang pesen ya, sesuai dengan motif yang diinginkan, ya kita buatkan seperti itu. Kalau pekerjaan satu akar itu bisa mencapai ya, tergantung besar kecilnya, kalau kecil ya mungkin bisa 20 hari, kalau agak besar mungkin ya kalau gambarnya agak rumit ya bisa satu bulan, lebih 5 hari atau 10 hari gitu. Tapi kalau yang besar bisa sampai menjadi 3 bulan, nggak ada. Kalau akar jatinya ya nggak semuanya lah, pokoknya akar jati, pokoknya dari akar kayu apa saja bisa dibuat gitu. Tapi yang utuh terbaiknya, kalau di sini ya nggak hijau. Penggemar sininya tapi tidak ada kandung majang, kandung majang ya ada cuma satu-dua gitu. Tapi untuk keluar, Surabaya ke barat, wah itu peminatnya sangat banyak sekali. Kalau harga bervariasi ya sesuai dengan motifnya, terus kalau harga yang paling murah itu ya paling sedih gitu Rp750.000, Rp750.000, bisa sampai Rp1.000.000, yang paling murah juga itu. Terus sekarang ini, wah harga kayu semakin mahal ya nilai jualnya juga semakin mahal. Ya beneran karena saya memang sejeneng pekerjaan ini emang gitu. Karena saya suka pekerjaan ini agar saya tetap salahkan sama sekali. Terima kasih telah menonton!